Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah amma ba'di Hai, nama saya Novita SPDI Saya mengajar di SD12 Tanjung Paku, Kota Solo Saat sekarang ini, saya salah seorang mahasiswa PPG Angkatan 1 di LPTK IAIN Bukit Tinggi Kegiatan hari ini adalah peer teaching Yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022 Selamat menyaksikan, let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiyai wa mursalin Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajema'in Bagaimana keadanya anak-anak ibu hari ini? Sehat semua? Sehat Alhamdulillah Nampaknya anak-anak ibu sehat semuanya Mudah-mudahan kita bersyukur dengan umat kesehatan yang diberikan Allah Karena begitu banyak di luar sana orang yang tidak diberikan kesempatan itu Baiklah anak-anak ibu Apakah sudah hadir semuanya hari ini? Sudah, Bu Nampaknya belum hadir ini ada beberapa orang nih yang belum hadir Bagaimana ya? Dia sinyalnya susah, Bu Jadi kalau dihidupkan videonya Nggak dapat dengar suara ibu dia Oh gitu Oh iya Nggak apa-apa Hilang fotonya, Bu Iya, nggak apa-apa Mudah-mudahan Sekarang sudah duduk di kelas 5 Mungkin anak-anak ibu yang mendapatkan nilai yang terbagus Tertahankan di kelas 5 Kalian perlu ditingkatkan lagi Bagi anak-anak ibu yang mendapatkan nilai yang kurang bagus Tolong lebih ditingkatkan semangat belajarnya Paham ya anak? Iya, Bu Iya, Bu Sudah, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Kita baca doa dulu Setelah baca doa nanti membaca surat pendek ya Surat pendeknya kita mengulang surat pendek kelas 4 Yaitu surat Al-Falak Bisa dipahami, Nak? Iya, Bu Iya, Bu Iya Sudah, Bu Anhar, Bu Baca pimpin doa, Nak Pimpin doa, Nak Mana ketuanya, nih? Anhar Anhar, baca doa Mana, Nak? Baca doa, ya, Nak? Ini tadi minum, ya Bisa belajar Boleh, ya, besok, ya Anhar, nggak ada Permisi, dia Lanjutkan, ti, Karanai, aja, Bu Karanai, Karanai Ya, ya, baiklah teman-teman, sebelum kita membelajar Mari kita terlebih dahulu berdoa Mari kita terlebih dahulu berdoa Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Oke, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi Dan surat pendek tadi Kita bisa menjalani hari ini Belajar dengan penuh semangat Dan ibu yang kita pelajari Yang ini bisa bermanfaat untuk anak ibu Dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan seri hari Ikuti ya, teman-teman Dalam hitung kita Satu, dua, tiga Baca, 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 baca Semangat lagi Kita tepuk PPK Masih ingat kan tepuk PPK? Kasih, Bu Ayo, mana Ayo, Ayo Simpan HP-nya dulu Ya Semuanya kita tepuk PPK Semuanya siap tangannya dulu Ya, semuanya siap Harus dengan semangat Tepuk PPK Terima kasih Kita mulai pembelajaran lagi Di bawah pertama pembelajaran hari ini Kita belajar PAI dan Budi Pekerti Yaitu tentang Mari belajar surat atin Yang mana surat atin ini Nanti ada tiga kali pertemuan Untuk pertama ini Kita membahas Sub tema pertama yaitu Membaca surat atin Tapi sebelumnya Bagi anak-anak ibu Nanti akan ibu kasih Prites dulu Prites-nya sudah ibu kirim KWA-nya Untuk mengetahui Sejauh mana Anak ibu mengetahui Tentang surat atin Apakah anak ibu sudah kenal Dengan surat atin? Belum, Bu Sudah kelas 5 Belum kenal dengan surat atin Ah gimana nih Wira Sudah ngaji ya Ya Bu Belum masuk TPA Oh masukin lagi TPA ya Karena sudah duduk kelas 5 Harus tahu surat atin Karena Karena kalau kita Telah kenal dengan surat atin Maka kita akan cinta Terhadap surat atin tersebut Sudah Ibu kirim WA-nya ya Ibu kirim link Prites-nya kepada Di WA Nah ibu Diisi sebentar ya Dikasih satu Waktu satu minit Ya ibu Sudah siap Sudah ibu Oh cepat sekali nih Anak ibu nih Yang melihat ya Ya Bu Ibu perhatikan nilai anak ibu nanti Banyak yang Mungkin sebagian anak ibu Yang mengetahui sedikit dulu Tentang surat atin Ada yang sedikit yang kenal Dengan surat atin Ada yang Mungkin belum kenal sama sekali Surat atin Dah Sekarang kita akan belajar Membaca surat atin Anak ibu Bisa mempertikkan ini Ini apa anak Gelas Gelasnya kosong atau berisi Kosong Kosong Apa maksudnya ini Di saat nanti anak ibu Baru bau duduk untuk belajar Ilmunya mungkin kosong dulu Kosong dulu Setelah nanti selesai proses pembelajaran Maka ibu berharap Gelas yang kosong tadi Berisi Walaupun agak setengah Walaupun tidak penuh Atau setengah Tidak apa-apa Itu nanti ada perubahan namanya Ada yang dibawa Itu maksudnya Tidak ada nanti gelas yang kosong Nanti setelah proses pembelajaran kosong Seperti ini lagi Paham nak? Iya bu Untuk itu ibu berharap Setelah nanti mempelajari surat atin ini Anak ibu Gelas yang kosong tadi Bisa terisi Terdapat dalam surat atin Mudah-mudahan yang keempat ini Bisa tercapai Dalam proses pembelajaran hari ini Amin Amin ya Robba Amin Sebelum ibu nanti menjelaskan Tentang surat atin Apakah kita baca dulu Sejauh mana baca anak ibu Tentang surat atin Apakah sudah sesuai dengan Hukum kaedah yang ada Atau cuma bisa membacanya saja dulu Sekarang kita baca bersama-sama Bisa nak? Bisa Bisa Ayo kita baca Dimulai dari Taus ya Aku akan menjelaskan Apa saja hukum tajuit Yang terdapat dalam surat atin tadi Supaya bacaan anak ibu yang tadi Yang belum sesuai dengan keedah yang ada Maka setelah mempelajari membacaan ini Bisa langsung dipraktekkan Sekarang ibu jelaskan dulu tentang bagaimana Apa hukum tajwid yang ada di dalam surat atin Hukum tajwid dalam surat atin Satu alif lam samciah Adalah alif lam yang tidak terbaca lamnya Dan sesudahnya terdapat huruf yang bertastin Setelah kita mendengarkan penjelasan tadi Sebelumnya ibu bagi perkelompok dulu Di sini ibu bagi tiga kelompok Kelompok pertama yaitu ketua Ketua mana nih ketua tadi ada? Suaranya tidak ada ketua lagi Tukar saja lagi ya Kelompok pertama ketua Kelompok kedua Rizal Kelompok ketiga Ahmad Ada tidak orangnya? Bacaannya tolong dikategorikan Mana hukum tajwid yang terdapat Di dalam surat atin tersebut Sudah? Sudah? Sudah bisa diperhatikan? Sudah dapat nak? Sudah bisa? Sudah bisa menemukan? Sudah ibu Supaya lebih terfokusnya Hukum tajwid tidak semuanya Kita pelajari di kelas lima ini Cuma kita terbatas dengan Alif lam samciah Alif lam komaria Dan mat asli saja Baik ibu Ahmad mana nih? Ya siap ibu Apa saja hukum tajwid tadi? Baik Bismillahirrahmanirrahim Berdasarkan hasil diskusi di kelompok kami Kami menemukan beberapa hukum tajwid yang berada di surat atin Yang pertama ada di ayat 1 Di ayat 1 ada hukum Alif lam samciah Ada yang bertanya ndak? Ya bu Ada tanya Silahkan Silahkan Apa manfaat buah tim dan zaitun bu Oh manfaat buah tim dan buah zaitun Ada yang bisa jawab? Ayo maya-maya Jawab maya Nak orang nantuk maya Ya bu Buah tim itu manfaatnya baik untuk kesehatan bu Misalnya apa itu? Apa bu? Misalnya kesehatannya kesehatan apa nak? Kesehatan Kesehatan Sebab itu untuk kecantikan wajah bu Sepu semangat Sepu semangat Sepu semangat Semuanya tangannya mana? Ayo Sepu semangat Sepu semangat 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 Bagus Semuanya dikasih senyum lagi Ya Karena sudah semangat hari ini Dah terima kasih ya Dah setelah mempelajarinya Sekarang ibu akan menghasil evaluasi terhadap pembelajaran tadi Yang mana soalnya sama dengan pre-test tadi Kalau tadi hasilnya mungkin ada yang 20 Sekarang harus meningkat Kalau dapat 100 Kalau tidak dapat 60 atau 80 tidak apa-apa Yang penting ada perubahan Orang yang ada berubah dalam belajarnya hari Hari tadi harus lebih baik dari hari Hari sekarang harus lebih baik dari hari tadi Hari kemarin harus lebih baik dari hari kemarin Itulah orang yang beruntung Paham ya nak? Nah Nah untuk itu anak ibu Sekarang ibu kirim link evaluasinya Ibu lihat nilainya Apakah ada perubahan Siapakah yang mendapatkan hari yang beruntung hari ini ya Nah Sudah ibu kirim? Sudah diisi nah? Sudah ibu? Sudah? Sudah Sudah bagus sekali Ibu lihat hasilnya dulu Apakah nilainya ada meningkat ya? Kalau ada meningkat Berarti Bagus tuh Tunggu dulu ya Sabar ya Nampak nah? Nampak ibu Berarti nilainya ada peningkatan Bagus Semuanya Sudah mendapat nilai di atas KKM Yaitu di 80 Alhamdulillah Hirabbil Alhamdulillah Baiklah Baiklah anak-anak ibu Sekarang dapat kita simpulkan Tolong Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa ya? Siapa yang bisa menyimpulkan? Tentang apa? Kita belajar ya hari ini Ayo Wira-Wira Wira-Wira Ayo Yaitu tentang surat atin ibu Ya Turun di kota Mekah Ayatnya Jajumlah 8 ayat Kemudian Sajid yang kita pelajari adalah Mudah-mudahan Dari belajar ini Anak ibu bisa Dari yang tidak tahu Menjadi tahu Itulah belajar Ya anak ya Sudah sekarang Untuk minggu besok Kita masuk lagi Sub tema kedua Yaitu tentang Menulis surat atin Tolong belajar di rumah Belajar untuk menulis surat atin ya nak Dengan baik Dengan benar Bisa dipahami nak? Tahu Nah kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah video Cirticin saya hari ini Terlebih dan terkurang saya Mohon maaf Wabilahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh